Intro Kembali kelebihan ke Chris, CSP YouTube Channel Kalau kemarin gue sempat unboxing Jam brand-brand lokal Waktu itu ada Pala dan beberapa brand lainnya Tapi hari ini gue bakal nge-review Pala Watches Bayangin kemarin ada 1-2 biji Sekarang udah punya anak sampai 12 Dan ini gue sukanya Kenapa dari Pala Nusantara Design Jam tangannya adalah 3 hal Satu, variasi modelnya banyak Sampai yang di belakang kamera gue itu Pengen banget lebih banyak, Erwin Kedua, craftsmanshipnya keren Dan ketiga yang gak kalah adalah apa Di balik semua jam tangannya Ada latar belakang ceritanya Jadi itu yang buat gue seru Oke kita mulai dari sini Karena ini jam-jam yang buat gue udah sold out Ada yang udah sold out dan ada yang limited edition Sample tidak dijual di pasaran Kita mulai dari yang ini Ini namanya kemarin dikeluarin di Halloween Pala Demit Ya kita buka Seperti apa Ya inilah Pala Demit Jadi ini udah sold out Kalau dicari di websitenya Atau di Tokopedia Atau di Shopee Atau dimana pun juga Wah thank you Ini yang buat Halloween edition Ada nomornya 131 Wih liat deh Wow Ini Pala Demit Strap velcro Ini bioresin Yang gue suka dari Pala Demit ini Adalah cerita di balik jam tangan ini Jadi Ceritanya latar belakangnya adalah Di dunia gadget ini Udah Ilang yang namanya Kalau dulu kita diceritain tuh tentang Kutilanak Kudorowo Atau apa juga Cerita-cerita mistis Yang dulu kita diceritain Waktu jaman kita kecil Itu udah ilang Jadi disini Di balik jam ini Ada ceritanya Untuk itu mengingatkan bahwa Nih Cerita-cerita itu tetap ada Walaupun di dunia masa gadget ini Udah ilang lah cerita-cerita mistis seperti itu Lihat deh Dari segi desainnya Lucu banget Gue suka disini velcro Disini ada untuk tarikan sedikit Dan lihat di belakangnya Bioresin dia Itu kan logo Pala Di belakangnya Jam tangan yang kedua Nah ini Ini gak dijual di pasaran Ini kerjasama dengan Satu brand nama Hirka Hirka Yang unik adalah Jam tangan ini Dari kulit ceker ayam Nah kita lihat yuk Seperti apa dalamnya Nah ini kalau kita lihat Dari boxnya aja udah Ada Element ceker ayam Dan kerennya waktu gue Ketemu Mas Gian Salah satu founder dari Palung Nusantara Ketemu juga yang Foundernya si Hirka Jadi dia bilang Bahwa ini kolaborasi mereka Yang pertama Ini strapnya Ini adalah ceker ayam loh Dalamnya Kalau bisa lihat dalamnya itu ceker ayam juga Dia kombinasi dengan wood Rata-rata jam Pala Nusantara itu Diameternya 37-40 mm Diameternya Kita lihat di belakangnya Balik lagi Ada logo Pala Signature mereka benar-benar disini Ini jam Gak dijual Jadi Gue bersyukur banget Bisa dapet sepatu Untuk memiliki jam ini Karena limited edition Dan hanya sampel Dan yang keren lagi Hirka itu buat sepatu Dari ceker ayam Nanti kita kasih lihat captionnya Seperti apa ya Digambar Kita kasih gambar Lihat waktu gue pakai Pas di Trade Expo Keman Yang ketiga Masih ada sembilan lagi Yang ketiga adalah Jam yang Hmm Ini juga Sample Unrelease Buat G20 Jadi Jam ini Dibikin untuk Suvenir Dari Kemepa Recraf Untuk peserta G20 Dan ini Cuma ada 52 Kalau Diberitakan di Media Masa Jadi Jam ini Gak dijual Gue bersyukur bisa dapetin Dan di belakangnya Nanti dilihat Ada tantangan Pasan Diaga Uno Yang gue suka dari jam ini Strapnya dia Lebih lebar Dibandingin yang lainnya Perasaannya lebih lebar Atau lebih keren Ininya Bener-bener Klasiknya Pala Disini ada logo G20 Dia keluar Dua varian warna Hitam Dan coklat Balik lagi Pala itu Sangat signature Dengan Dia punya tombol disini Untuk jamnya Dialnya Nah disini kita bisa lihat Ada logo Kemepa Recraf Disini Dan juga Tanda tangan Pasan Diaga Uno Jadi jam ini Hanya dirilis 52 Kalau gak salah Yang diberitakan di media Dan Ini menjadi souvenir Pala Nusantara Ditunjuk menjadi si souvenir Untuk peserta G20 Gila Bangga banget Sama produk lokal Next Yang keempat Buset Kita masih panjang nih Nah ini Ini lucu nih Gue suka kopi Toraja Nah sekarang dia ada jam Namanya Pala Nusantara Toraja Sebalik lagi Signature nya Pala Nusantara Kayu Kotaknya Secara frame Dan Dia punya Napa leather nih Kalau gak salah ya Ini kontras banget Bagus banget Warnanya Gue suka Dan balik lagi Di belakangnya As usual Made in Indonesia Pala Nusantara Design Dan ini adalah Diambil dari Ukiran Kas dari tanah Toraja Yang mengandung Arti dan nilai Nilai kehidupan yang erat Hubungan falsafah Kehidupan Masyarakat Toraja Jadi Dari setiap jam Pala itu Punya Arti dan makna yang kuat Dan yang gue suka adalah apa Nih Setiap kali beli jam Pala Dikasih ceritanya Tuh Nilai-nilai kehidupan itu Berisi dengan pesan Blah-blah-blah Dan sebagainya Makanya beli Jam Pala Nusantara Dan pastikan Kalian punya history Di balik semua ini Berikutnya Ini lucu nih Something different Ini namanya Wih keren loh Ini namanya Tarsius Tarsius Jam Tarsius Ini gue suka banget Warna itu Nah strap dia itu Lebih kecil Secara lebar Lebih kecil Tapi balik lagi Selalu Pala itu Memberikan Kesan otentiknya Dengan Design Frame Ini Luatannya Yuk kita lihat detailnya Lebih dekat Balik lagi Signature Pala adalah Ininya Pala itu adalah Hasil bumi Dari Indonesia Yang beli tahun Dari 1000 Sampai 1500 Masehi Nusantara Artinya apa Kalau dari Brandingnya Itu Pala Itulah hasil Itulah hasil bumi Nusantara Karifan Lokal Budaya Yang harus kita Angkat Balik lagi Di belakang Wah Logonya beda ya Dari sebelumnya Kalau kita lihat Biasanya seperti ini Put langsung logo Pala Tapi kalau yang Tarsius ini Dia beda Dikasih kayak stainless Di belakangnya Steel di belakangnya Dengan logo Pala Yang signature-nya Ini adalah Pala Tarsius Balik lagi Kalau kita beli Pala Tuh Ada ceritanya Kenapa Menamakan Pala Tarsius Karena dia binatang asli Pulau Siau Sulawesi Yang dilindungi Dan sekarang Cuman ada tinggal Kurang dari 1000 ekor Ditanam Di alam liar Primata Yang tergolong kecil Di dunia ini Jadi Gue demennya Kalau beli Pala itu Adalah apa Gue suka banget Dengan sejarah Nusantara kita Dan Wow To be a part of Bangsa Indonesia Yang punya begitu Kayakan sejarah This translates all Oke Yang ke-6 Masih ada 6 lagi Ini yang menarik Buat gue Ini namanya Pala Gawai Ini waktu gue ajak Erwin ke Tretexpo Gila sampai gue belum buka Dia unik banget Karena bisa digantungin Ini ada gantungannya Mau digantungin Di leher Atau di Tas ya Ini Ini keren banget Mungkin bisa Digantungin Di Di kuping Tapi ini keren banget Buat gue Karena Di balik Pala itu Balik lagi ada cerita menarik Kenapa dia desain seperti ini Oke kita lihat titilnya Nah ini adalah Pala Gawai Jadi Dia kasih strap Di sini satu Untuk Bisa di kalungin Dan juga satu strap lagi di sini Untuk ditaruh di tas kita Atau dimanapun juga Mungkin di Di belt kita ya Ya Di tlana Atau apa Keren banget Karena kalau belanja Suka lupa waktu Betul Memang kalau belanja Harus suka lupa waktu Biar belanjanya lebih banyak Dan ini Pala Gawai ini Kalau di translate tinggi Setelah ada gadget Wah keren juga ya Pakai dia bikin Bentuknya seperti gadget Tapi balik lagi Tetap menggunakan Kas mereka Kayu Dan ini Banyak banget Warna yang available Kalau nggak salah Ada biru Hitam Ijo Nah lebihnya cek lagi Langsung ke Instagram Pala Nusantara Tuh Di sini dikasih Balik lagi Dari Pala Bisa digunakan di tas Dikalungin Dikalungin Dan Is unisex Bisa dipakai Pria dan wanita Akhirnya kita Udah unboxing 6 jam Pala Yang pertama adalah Pala Demit Ini dikeluarin Waktu Halloween Jadi dia untuk Merayakan Cerita Gelap Nusantara Ini balik lagi jamnya Yang kedua adalah Sample-nya Pala Nusantara Bekerja sama dengan Hirka Dari Ceker Ayam Ini gue berharap Bisa dijual di pasaran Karena buat gue Ini keren banget Yang ketiga Ini limited edition Buat souvenir-nya G20 Ditandatangin oleh Pasan Diago Uno Di belakangnya Thank you so much Bro Gian Udah dapet kesempatan Dapet ini Karena cuma ada 52 yang dibagikan Wow Semua kehormatan Dan ini Pala Toraja Gue suka banget Ini Strap it tebal Di sini Dan gue suka Kopi Toraja Jadi buat gue Ini berkesan banget Pala Tarsius Bagus banget Kombinasi warnanya Dan Ini punya makna yang dalam Karena apa Satwa yang dilindungi Karena gue pencipta binatang Yang terakhir adalah Baik Desain yang keren Bisa dipakai kemana-mana Ini bakal gue langsung pake di tas gue Pala Gawai Jadi pastiin Untuk cek IG-nya Pala Nusantara At Pala Nusantara Dan support brand lokal Seperti Pak Ridwan Kamil bilang apa Membeli barang lokal adalah Seperti Mambela Negara Amin Amin Terima kasih telah menonton